Kalau yang ini juga kesukaan Fatin, bangun dari kecil sampai sekarang Fatin suka banget sama ini, ya silahkan. Masih ada kotak lagi. Ih, aku gak suka banget. Ya kan? Sama kali gak suka. Ah, masa sih Fatin gak suka, coba dikasih lihat. Ini tuh menu favoritnya Fatin, aku suka banget sama ikan gitu kan. Karena ikannya kan gizinya banyak ya Fatinnya. Jadi, hari ini karena Fatin ada tamu istimewa aku, maka Fatin akan mencicipi. Gak apa-apa ya, orang tuh kalau gak suka sesuatu harus dicoba. Supaya kamu harus lawan fobia kamu itu Fatin ya, oke. Aku sebenarnya gak fobia itu, cuma lihat deh kamu, kalian tuh kasian banget kalau meninggal gitu. Jangan dilihat, jangan dilihat. Jangan dilihat, jangan dilihat. Aku gak ngamuk sama mamaku seharian karena mamaku masih kopi ikan. Oh gitu, kalau sama aku kamu gak mungkin ngamuk dong. Juga itu kopinya kecil aja. Gak apa-apa ya, enak kan? Eh ikan tuh gizinya bagus, bisa semakin mengencarkan otak, sehat, gak suka. Sampai matanya berair lho, bisa gara-gara makan. Gara-gara makan, yaudah gak apa-apa. Supaya Fatin gak enak, makan lagi siomainya. Silahkan dimakan siomainya. Kesian Fatinnya, kita jadinya sebentar lagi. Segera kembali untuk anda. Terima kasih ya. Lagi nih. Balik lagi pemisah di seputar obrolan selebritis. Masih bersama Fatin di sini. Ya Fatin ternyata ini memiliki satu hobi yang unik pemisah. Dia suka mengambar manga ya. Manga ini apa sih, kartun-kartun Jepang gitu kayak di komik-komik gitu kan. Dari umur berapa sih Fatin suka gambar ini? Tektak. Kenapa? Sukanya karena apa? Karena lucu. Lucu? Lucu banget. Kamu bisa sendiri atau belajar dari temen atau khusus atau gimana? Dari TK tuh ekvaluasi terus kepalanya kegedean lah, matanya kegedean lah. Jadi jadinya jadi kayak karikatur gitu ya? Enggak sih, lebih melucukan orang, mengimutkan orang. Mengimutkan orang. Terus toko siapa yang paling sering kamu bikin biasanya? Laki atau kerempuan? Random aja, cewek aku gak bisa cowok. Salah kalau cowok tuh kalau bikin lucu jadi susah jadi kayak cewek. Oh gitu, nah sebelum ya kita lihat, oh nanti saya punya pertanyaan, tapi Fatin boleh coba gambar dulu gak ya? Coba aku mau liat deh. Sambil diceritain ya. Biasanya butuh waktu berapa lama Fatin untuk gambar? Tergantung. Kalau gambarnya serius gitu, kalau satu badan bisa lama bang. Iya lucu banget sih. Kamu tuh emang komikal banget ya Fatinnya. Iya. Cukau banget, soalnya dia lucu, suaranya juga lucu. Terus Fatin yang deketin pasti sekarang banyak dong. Amin. Banyak dong, cowok-cowok gitu, tipenya kayak gimana sih Fatin sukanya? Aku lebih ke arah cowok-cowok pintar sih. Cowok-cowok pintar? Iya. Ada gak sosok-sosok cowok idola gitu yang kamu fans banget gitu di Indonesia? Indonesia. Siapa? Kalau penyanyi sih fans banget. Benda, sama-sama. Siapa? Aku ngefans paling sama temen-temen next factorku sendiri. Oh gitu. Karena mereka keren-keren. Tapi kalau penyanyi-penyanyi gitu yang senior mungkin yang udah Afghan gitu? Nah itu keren boleh. Keren. Boleh, boleh. Maksud lo? Boleh, boleh aja. Boleh jadi fans gitu aku. Oh boleh jadi fans. Tapi tipe-tipe cowoknya sukanya kayak gitu juga? Secara fisik sukanya kayak gimana? Kayak Afghan? Enggak juga sih. Gimana aja. Atau kayak Mika? Ya ampun. Masih sekali. Oh kan aja, kan aja. Boleh. Pokoknya aku yang manis-manis aja. Oh jadi fisiknya kayak Mika ya? Siapa aja. Kayak siapa tadi katanya aku bilang Mika ya kalau bilang boleh-boleh. Iya apa-apa dari tadi boleh-boleh. Pokoknya siapa aja. Siapa aja gitu. Udah nih, udah balas belum? Udah. Udah lah ya. Nih pemisah kira-kira begini nih. Ini muka. Nih lucu banget deh dalam waktu berapa menit. Satu menit ada kali ya. Udah jadi. Lucu ya, lucu banget. Kira apa? Moe. Kayak aliran. Moe itu apa sih? Aliran yang mukanya kecil terus matanya gede. Jadi imut gitu. Kalau kamu apa dong? Kebalikannya. Pokoknya gede matanya kecil. Aduh lucu banget ya Fatin. Aku punya pertanyaan cepat buat Fatin ya. Kita mau lihat sejauh mana kemampuan Fatin ya untuk memberikan jawaban-jawaban terbaiknya ya. Pertanyaan yang pertama. Tenang ya Fatin. Kamu akan kembali ke rumah walaupun jalanan macet. Kalau kamu sadar kelupaan membawa. Astaga. Satu aja ya Nil. Sekali lagi ya. Kamu akan kembali ke rumah walaupun jalanan macet. HP. HP. Oke. Yang kedua. Menurut kamu cowok bertato itu? Biasa aja. Biasa aja. Kamu akan sulit tidur kalau? Twitteran. Berapa jam sekali Twitter emangnya? Bisa sampai jam 1, jam 2. Oke baik. Kalau lagi bengong atau lawong biasanya ngapain? Baca komik. Baca komik. Kamu tuh paling kesel kalau ada orang yang? Yang bohong. Bohong. Kalau ada kucing kamu akan? Elus-elus. Elus-elus. Kalau ada pengemis kamu akan? Kasih uang. Kasih uang. Malam minggu tanpa cowo biasanya akan? Untuk TV. Jika ketemu Bruno Mars kamu akan? Minta foto. Kalau lagi di kelas enaknya? Tidur. Tidur. Lagi di kelas. Luar biasa. Oke. Fatin ini rasanya belum lengkap pemirsa ya. Kalau kita belum mendengarkan suara masyarakatnya seperti apa. Jadi kita mau hadirkan dulu ini ada fans-fansnya Fatin juga yang sudah hadir ke sini. Silahkan ini Fatin Isik sudah membawa sesuatu untuk Fatin. Nah dapet bunga. Silahkan. Namanya siapa mbak? Mary. Jangan ke belakang ini jangan ke belakang kamera. Iya iya. Ini namanya siapa? Mary. Mas namanya siapa? Bobby. Bobby dan juga Mary ya. Silahkan mau memberikan bunga-bunga. Mau ngomong sesuatu boleh silahkan. Oh buat Fatin. Terus jadi Fatin yang dulu sebelum disetak. Terima kasih. Terima kasih. Masalahnya. Oke. Oke. Cipiknya cipikin dong. Siap. Disayang ini gak dicipiknya cipikin nih Fatin fansnya. Cipiknya cipikin gitu loh. Cewen banget. Iya dong. Gapapa. Berikutnya silahkan. Ciii. Ini pasti masih udah nih. Oh bukan ya. Mau ngomong apa? Silahkan sama Fatin. Semoga semuanya lulus. Amin amin. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Kalian ini sudah. Kenapa? Masuk wire kan dia pengennya yang ada padusnya. Oh gitu ya. Oke. Doanya kalian sangat luar biasa sekali. Dan pasti kita doakan. Supaya karir Fatin semakin melambung tinggi. Amin. Semakin berkembang. Semakin dicintai banyak orang. Dan bisa go international ya. Sukses banget Fatin dan pemisah. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Saya Yuwanita Kristani Pami. Kita jumpa lagi hari Senin besok di SOS. Dadah. Inilah persamaan terakhir dari Fatin.